Oke Sobat Brandly, kita akan belajar disini tentang lingkaran ya Diketahui luas kertas berbentuk setengah lingkaran adalah Jadi luas kertas berbentuk setengah lingkaran adalah 308 cm persegi Ditanyakan disini adalah keliling kertasnya ya Keliling kertasnya ini berapa seperti itu ya Oke Sobat Brandly, kita akan mencari terlebih dahulu diameternya ya Jari-jarinya terlebih dahulu ya Dengan cara disini luas tengah lingkaran sama dengan setengah dikali P dikali R kuadrat Jadi luasnya ini disini 308 sama dengan setengah dikali 22 per 7 dikali dengan R kuadrat Ini bisa kita sederhanakan disini 1, disini 11 Hasilnya adalah 308 sama dengan 11 per 7 dikali R kuadrat R kuadrat sama dengan 308 dibagi 11 per 7 R-nya sama dengan akar daripada 308 dikali dengan 7 per 11 R-nya disini adalah berapa? 196 ya Akar 196 sama dengan 14 cm Nah sudah diketahui R-nya maka D-nya adalah 14 dikali 2 Yaitu 28 cm Kelilingnya berapa ya? Keliling setengah lingkaran itu disini ya Keliling kertas itu berarti kita bisa tulis disini ya Kelilingnya adalah keliling kertas berbentuk setengah lingkaran disini adalah setengah dikali diameter Setengah dikali Ini ya kelilingnya berarti setengah lingkarannya kan P D ya P kali D ini Kelilingnya P dikali diameter sama dengan 22 per 7 dikali dengan 28 Sama dengan kan kelilingnya 88 cm Nah ini kan karena kertasnya seperti ini ya Nah setengah lingkaran disini berarti disini kelilingnya 44 cm ya 88 dibagi 2 44 cm Lalu ditambah dengan diameternya Tadi diameternya disini adalah 28 Kita tambah 28 hasilnya menjadi 1272 cm Nah seperti ini Jawabannya adalah 72 cm Opsi yang C Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.